Intro Kapten tim sepak bola Sumatera Utara, Alif Eka Rizki, diduga dikeroyok tim Papua Barat di Lobby Hotel di Banda Aceh dalam Ajang PON Aceh Sumut 2024. Akibat pengeroyokan itu, Alif mendapat dua jahitan di bagian hidung. Pelatih tim Sumut, Ridwan Saragi, menjelaskan kronologi peristiwa itu terjadi usai laga Sumut melawan Sulawesi Tengah pada pertandingan terakhir Grup B PON 2024 yang digelar di Stadion Haji di Murtala, Aceh, pada Rabu 11 September. Tadi malam kita selesai bertanding dengan tim Sulawesi Tengah. Kita akan juara grup, kita pulang dan langsung naik ke hotel. Kamar kita akan posisinya ada di lantai 4. Kata Ridwan Saragi Ridwan menjelaskan, Alif terbiasa masuk ke dalam hotel paling terakhir untuk memastikan seluruh tim masuk. Setelah semua pemain Sumut masuk ke lantai 4, terdengar teriakan dari lantai 3, yang menjadi tempat tim Papua Barat menginap. Semua sudah masuk kamar, terdengar ribut-ribut di lantai 3, teriak-teriak, kebetulan di lantai 3 itu tim Papua Barat. Kata Ridwan Saragi Setelah kejadian tersebut, tim Sumut langsung melaporkan peristiwa pengeroyokan itu ke Polresta Banda Aceh. Fakta terungkap, bahwa ternyata korban Alif Eka Rizki merupakan anggota kepolisian di Polda Sumut berpangkat beribda. Ia, yang bersangkutan anggota Sabara Polda Sumut kata Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Tim Sumut berhasil lolos ke babak perempat final PON 2024 sebagai juara grup B. Sedangkan Papua Barat gagal lolos ke perempat final usai finish di peringkat ketiga grup B. Saat bertemu di babak penyisihan, Papua Barat kalah 0-3 dari Sumut. Selanjutnya di perempat final, Sumut akan menghadapi Jawa Barat di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Sabtu 14 September 2024. Terima kasih telah menonton!